Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Cek, cek. Sudah dengar, Pak. Oke. Untuk materi hari ini kita lanjut proses dan job. Mungkin lebih singkat dari yang kemarin ya. Ini materinya singkat saja. Jadi bagaimana kita melihat proses yang sedang berjalan di sistem. Kemudian job ini bagaimana kita multitasking di shell. Kita pakai job. Jadi kita bisa jalankan suatu perintah di background. Baik, kita bahas dulu untuk proses. Perintah di Linux untuk informasi proses yang utama adalah PS. Singkatan dari proses. Kemudian berikut opsinya. Kalau PS saja berarti proses milik kita yang ditampilkan. Kemudian kita bisa tambahkan opsi min A, capital untuk menampilkan semua proses. Kemudian min F, capital. Min F, capital untuk format lengkap dan min L, capital untuk menampilkan thread juga. Jadi biasanya info thread disembunyikan. Kalau ingin ditampilkan semua itu pakai opsi min L. Tapi nanti hasilnya tambah banyak. Karena tiap thread akan ditampilkan. Oke, kita coba di PS ini saja. Ini proses yang saya sedang kerjakan. Ada dua yaitu shell-nya. Shell-nya ini. Kemudian shell-nya memanggil perintah PS. Seperti itu. Jadi ada dua proses. Kemudian untuk menampilkan semua proses. Oke, sebelumnya kolomnya dulu ya. TID, proses ID. Kemudian TTY, teletype. Teletype itu device. Suatu device virtual sekarang. Sekarang tidak ada teletype. Jadi kita loginnya dari mana? Nah, ini dari sini. PTS nomor 63. PTS ini pseudo terminal nomor 63. Kemudian yang dijalankan adalah command-nya bash. Kemudian time ini waktu. Waktu prosesor yang dipakai. Jadi kalau 0 ini berarti dia memakai waktu prosesor yang sedikit. Kecuali kalau kita menjalankan proses yang CPU intensive maka timenya akan bertambah banyak. Oke, teletype itu kayak gini. Kalau zaman sekarang tidak ada. Teletype itu mesin ketik. Tapi kita bisa yang bisa ngetik sendiri sebagai output dan kita bisa menginputkan ke situ sebagai input. Teletype writer. Teletype writer. Nah, ini TTY. Kalau di Linux singkatannya TTY. Terus ya silakan dicari videonya. coba TTY, Linux. Nah, ini dulu terminalnya kayak gini. Pakai mesin ketik. Nah, nanti di searching sendiri ya di YouTube ya. Jadi dia bisa ngetikin sendiri. Oke, itu teletype. Oke, itu teletype. sistemnya juga. Kalau sistem yang lama masih pakai init. Jadi proses nomor 1. Terus dari situ dia buat kernel thread. Proses nomor 2 dan selanjutnya. Kalau tanda tanya berarti dia nggak punya login. Ya mungkin proses sistem. Kalau punya login berarti punyanya user nih. Kayak shell ini pasti user nih. Yang punya. Nah, dia loginnya dari mana? Dari pseudo terminal nomor 12 misalnya. Oke, itu yang PS-A. Kemudian PS-F untuk informasi lengkap. PS ya. Saya salah ketik. Jadi ada selain ada PID. Kita tahu proses itu milik siapa. User ID-nya. Kemudian ada parent PID. Kemudian C ini. C apa ya? Lewat dulu ya. Terus size ini ukuran. Ukuran prosesnya. Kemudian RSS ini ukuran resident. RSS itu resident size. Residen set size. Jadi ini program yang di-load ke RAM. Jadi nggak semua program masuk ke RAM. Ini yang ada di RAM. Jadi meskipun programnya misalnya PS ini 9 KB. Tapi cuma 3 KB yang masuk di RAM. Jadi yang di-load adalah yang diperlukan saja. Pakai konsep paging nanti kalau di kuliah. Oke, kemudian start time ini S time. kemudian TTY-nya. Ya lokasi loginnya dari mana. Kemudian time ini waktu CPU. Oke. Kalau untuk semuanya berarti PS, semua proses, terus full. Bisa digabung kayak gini. Nah, itu kelihatan info usernya. Nah, cuma kalau usernya panjang namanya. Ini cuma dipotong nih. Jadi kolomnya cuma muat 8 karakter. Oke. Itu yang PS. Terus untuk melihat informasi thread pakai min L. Misalnya kalian menjalankan program multi-trading. Jadi saya sudah sehat bersih kemarin. Contohnya. Jadi untuk melihatnya PS min L. Kalau nggak pakai min L yang ditampilkan cuma proses induknya. Jadi thread utamanya. Kalau mau menampilkan semua thread-nya pakai min L. Nanti ada kolom baru LWP. Nah, ini PID untuk thread. Kalau cuma satu proses, satu thread. Ya LWP-nya sama nih. ID-nya sama. ID thread dengan proses ID sama. Oke. Itu PS. Dari PS bisa kita lanjutkan. Misalnya kita mau ngecek apakah di server itu menjalankan Postgres misalnya. Nah, tadi kan kalau PS min A kan banyak nih. Nah, ada tuh Postgres. Tapi kalau mau kita filter langsung bisa pakai grab. Ini aja. Yang kemarin text processing kita bisa lanjutkan. Nah, untuk mengecek apakah ada Postgres. Oh, ada nih. Ada berapa baris. Nah, ini 7 baris. Berarti ada 7 proses yang menjalankan service database Postgres. Kita kemarin kan ada count juga kan. WC min L. Nah, contoh aja. Oke. Kalian review yang materi kemarin. Oke, kemudian lanjut PS3 untuk menampilkan pohon proses. PS3 kemudian option-nya. Bisa urut berdasarkan numerik. Atau, eh ini numerik. kemudian main P untuk menampilkan PID-nya. Biasanya kalau nggak pakai main P itu nama prosesnya saja. Kemudian bisa kita tambahkan dari PID berapa. Kalau kita mau membatasi pohonnya atau milik user siapa. Nah, kalau PS3 gitu, itu nanti outputnya panjang. PS3. Nah, ini. Nah, ini defaultnya urutnya abjad ya. Dari proses nomor 1, sistem D, dia bikin banyak urutnya abjad. Kalau mau urut nomor, biasanya urut nomor itu berdasarkan waktu. Karena PID kan alokasinya kalau udah proses yang duluan itu PID-nya lebih kecil. PS3 min N. Nah, ini urut berdasarkan waktu. Benar nggak nggak tahu saya. Nanti bisa dicek min P-nya. Jadi min N, min P untuk menampilkan PID-nya juga. Kemudian kalau ada yang dua kali, berarti dia punya dua thread. Jadi misalnya ada network manager, ini satu proses. Kemudian dua kali dalam kurung kurawal, ini thread-nya. Di bawahnya ada dua thread. Oke, misalnya R server nih, yang R studio server. Ada berapa sesi, bisa dihitung di sini nih. Nah, yang login ada berapa orang. Terus setiap login dia ngapain? Ada yang buka shell, terus buka mail, buka shell, buka mail. Shell doang, shell terus PS3, ini mungkin saya. Kemudian shell, terus SSL lagi, dan seterusnya nih. Ada yang jalanin test shell. VI. Nah, ini bisa dilihat di sini. Terus untuk menampilkan PID, min N, min P. Nah, ini muncul PID-nya. Tadi min N udah urut berdasarkan PID. Tapi yang pakai min P, karena dia memunculkan semua PID, nggak ada singkatan. Jadi semua thread-nya itu ditampilkan. Yang tadi kan 6 kali R session gitu. Berarti R session utama, kemudian dia punya 6 thread. Kalau di sini ditampilkan semua. Yang kurung-kurawal nih thread-nya nih. Kalau yang nggak ada kurung-kurawalnya berarti proses biasa. Oke. Ada yang aneh. Ada yang jalanin mutex. Mutex yang kemarin dia menjalankan 4 thread. Jadi kayak gini. Kenapa masih jalanin mutex nih? Nggak tahu nih apa session-nya, belum selesai yang dari kemarin. Oke. Itu yang PS3. Kemudian bisa kita batasi juga tampilannya. Misalnya kita PS3 user tertentu. Seperti ini. Ini saya masih jalanin mikro nih, belum selesai. Tauan deh. Tauan. Oke. Jadi PS3. Terus nama usernya. Ini kelihatan nih, saya kemarin jalanin mikro nih, belum saya stop. Ya, nah cuma ditutup aja kan terminalnya kemarin. Tapi di RAM-nya masih ada, masih jalan di sistemnya. Nah, bisa di PS3. Terus tampilkan TID-nya, minpe ya. Terus nama saya. Terus kita tahu yang mikro nih 227.98. Bisa di kill. Kill itu untuk mematikan proses. TID-nya sudah 7.98. Tidak ada lagi. Misalnya kalau mau nge-kill. Oke, kill ini untuk mengirim sinyal nanti ya. Jadi sinyal default-nya adalah sinyal, apa ya, saya lupa, terminate. Jadi untuk mematikan proses. Oke, PS3 sudah. Kemudian untuk interaktifnya ada top dan hot top. Yang lebih populer ini hot top nih. Yang top hitam putih saja, jadi kurang menarik. Sama tombolnya agak susah dikasih. Yang top itu yang lama. Top, nah ini kenapa disebut top? Karena yang proses yang CPU-nya paling tinggi. Kayak gini nih, mikro punya siapa nih? 228.94. Nah, ini pakai CPU banyak nih, 269%. Nggak tahu dia ngapain. Terus, nah jadi top-nya berdasarkan persen CPU. Makanya disebut top. Terus, ini informasi saja ya. Ini jamnya, kemudian udah uptime-nya 42 hari, 17 jam. Ini server-nya udah nyala selama segini, segini hari. Kemudian ini user yang sedang login, 33. Kemudian load average. Load average 1 menit yang lalu, 5 menit yang lalu. Kemudian ini 15 menit yang lalu. Nah, ini kalau load average-nya melebihi jumlah CPU-nya. Misalnya CPU-nya di sini 8 core misalnya ya, masih aman. Eh, kalau kurang dari jumlah CPU masih aman. Misalnya CPU-nya 8 core, load average-nya misalnya 5, berarti masih aman. Jadi, 8 core dipakai 5 gitu. Tapi kalau CPU-nya cuma single core, load average-nya 5, berarti ini parah nih. Jadi, ada proses yang nggak bisa jalan. Harus upgrade CPU-nya. Ini untuk baca load average. Jadi, bandingkan dengan jumlah CPU yang ada di sistem. Jumlah core-nya. Jadi, ini load average tadi ya, 1 menit yang lalu. Kemudian ini 5 menit yang lalu. Dan 15 menit yang lalu. Itu statistiknya. Jadi, historinya cuma sampai ini 15 menit yang lalu. Oke, tasnya ada totalnya 521 proses. Tiga running. Ini yang sleeping. Terus, yang di-stop 22. Stop ini dihentikan sementara. Belum terminate. Jadi, ini masih bisa dilanjutkan lagi. Oke. Apalagi ini. Ini RAM-nya, tapi masih berupa angka sih. Jadi, agak susah dibaca. Yang free berapa nih? 14GB. Jadi, RAM-nya 32GB. Yang free sekitar 14GB. Oke, misalnya ada yang CC1+. Oke, nanti aja deh. Nanti kalau ada yang aneh saya kill. Untuk keluarnya, Q. Jadi, sama seperti keluar dari manual. Q ini aja. Kemudian, satu lagi, hot top. Nah, ini yang lebih enak dipakai. Ada warnanya. Terus, untuk key-nya ada di bawah nih. Kalau kita mau short, ini saya default-nya short PID. Jadi, bisa diganti. Default-nya tadi short CPU. Jadi, F6. Kemudian, tinggal di panah atas, panah bawah aja. Send CPU. Nanti lagi ada yang ngompel nih. Sama lagi ngompel nih. Oke, kayak gitu. Nanti nggak normal nih, 100%. Nanti saya cariin kayak gini nih. Nah, micro file TXT udah jalan selama 26-34 jam nih. Ini waktu CPU yang dipakai. Bukan jamnya beneran. Tapi ini waktu CPU yang dipakai. Kalau misalnya dia jalan 4 jam, terus dia pakai 8 CPU, ya waktu CPU-nya kaliin aja. 3-2 jam. Oke, ini kayaknya perlu di-kill yang... 3-8-4 nih. 2-2-8-9-4. Oke, nanti aja deh. Kita lanjut ke materinya dulu. Oke, terus bisa ditambahkan opsi main U untuk menampilkan proses milik user saja, user tertentu. Kemudian main P untuk menampilkan proses dengan PID tertentu saja. Misalnya saya mau ngecek proses milik saya, maka kayak gini. Top, kemudian main U, kayak gini. Kemudian nama usernya. Nah, ini kelihatan nih semua nih. Jadi, tadi kalau di PS cuma ada shell sama perintah yang kita jalankan. Yang di sini lebih lengkap nih. Jadi, sebelum shell itu yang menjalankan shell-nya adalah R session. Dari RStudio. Oke. Oke, ini belum saya jelaskan untuk tabelnya. Jadi, PID, proses ID, user ini ya usernya yang punya proses, yang menjalankan proses. Free ini prioritas. Prioritas defaultnya 20 kalau di sini. Kemudian nice and itu nice, nilai nice-nya. Jadi, nice ini untuk mengubah priority. Kalau nice-nya 0 berarti prioritas default 20. Kalau nice-nya 20 berarti prioritas 40. Makin tinggi prioritas maka, eh, makin tinggi angkanya di sini, maka prioritasnya makin rendah. Jadi, prioritas tertinggi itu angkanya 0. Yang paling rendah 40. Oke, kemudian VIRT ini virtual memory. Jadi, besarnya image proses itu berapa. Gampangnya ini, X-nya ini ukurannya berapa. Terus, yang rest ini resident. Jadi, yang di-load ke RAM. Jadi, tidak semua proses itu di-load ke RAM. Jadi, cuma yang dibutuhkan saja. Gampangnya kalau kalian punya game, apa? Ya, game sekarang 50GB misalnya. Itu nggak semuanya di-load ke RAM. Cuma yang dibutuhkan saja. Nah, adanya di sini, kolom resident. Ini yang ada di RAM. Kemudian, dari rest ini ada beberapa yang di-share. Nah, ini yang di-share dengan proses lain. Kemudian, S ini status, slip atau running, R2 running, CPU persen, persen CPU yang dipakai, memory persen itu persen memory yang dipakai. Kemudian, time ini waktu CPU yang dipakai. Nah, ini kan nambahnya nggak per detik ya. Kecuali hot top ini karena saya lagi pakai. Kalau hot top ini nambahnya per detik. 1, 40, 42, 44. Ini update-nya tiap 2 detik. Terus, session juga sama. Karena dia yang menjalankan ini shell-nya. Terus, yang base-nya kan lagi slip. Nah, akannya waktu CPU-nya nggak nambah. Jadi, kan kemarin kan kita kalau mau bikin menjalankan proses, jadi bikin shell kan, exec, baru proses yang di exec itu yang jalan. Yang shell kita akan menunggu, akan wait. Jadi, dia slip. Timenya nggak akan nambah. Oke, itu untuk penjelasan kolomnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Iya, silakan. Yang punya kewenangan atau permission untuk nge-kill tax-tax itu siapa? Misalnya saya ingin nge-kill tax yang user A gitu. Bisa, atau nggak saya nge-kill tax? Pak Auris, bisa nggak gitu? Nggak bisa. Jadi, yang bisa di-kill itu proses sendiri. Proses milik sendiri. Kecuali root. Kalau pakai sudo, bisa nge-kill siapapun. Kan dia super user. Oke, oke. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Untuk mendapatkan ke ID, tadi bisa pakai top terus di-grab, tapi kelamaan ya. Bisa pakai nih, PID of nama programnya. Di PID of Postgres. Tapi kelemahannya kita nggak tahu siapa leadernya. Nah, cuma ditampilkan kayak gini aja. Biasanya leadernya kan yang PID-nya paling kecil. Yang, apa ya, proses parent-nya. Biasanya kan server, dia satu proses, kemudian dia buat beberapa proses anak. Jadi, punya banyak anak, terus proses anak bikin trade lagi. Kayak gitu. Karena server kan melayani banyak klien. Jadi, bisa dua. Bisa multi-proses, atau multi-trading. Atau hybrid, gabungan. Antara multi-proses, plus multi-trading. Kemudian kill untuk mengirim sinyal ke proses. Default-nya adalah terminate. Sinyal terminate. Jadi, kill kemudian PID. Bukan nama proses ya. Karena nama proses kurang spesifik. Nama yang sama bisa beberapa PID. Jadi, user-an jalanin nano, user-band jalanin nano, itu namanya sama. Jadi, pakainya PID, proses ID. Oke, tadi sudah dicontohkan. Misalnya saya jalanin. Apa yang aman ya? Nano lah. Nano. Ada TXT. Terus, Ctrl Z. Nah, untuk stop sementara, Ctrl Z. Nanti saya ajarkan nanti. Kemudian saya perlu PID dari nano ini. Jadi, PID of nano. Nah, ini PID dari nano-nya. Kemudian saya mau terminate. Kill. 8259. Untuk ceknya pakai jobs. 8259. Ini siapa ya? Oke, sebentar. Sebentar. Kalau di stop, nggak bisa di terminate. Berarti harus di continue dulu. 8259. Terus. Oke. Oke, sorry. Jadi, sinyalnya agak kehambat nih. Slip aja deh. Slip. Slip. Di background. Nah, slip aja ya. Jadi, nama perintahnya slip. Kemudian dia akan slip selama 100 detik. Tapi jalan di background. Ini sih. Nggak ngapa-ngapain dia. Nah, kalau background itu enaknya dia tampilkan PID-nya. Jadi, setelah slip ditampilkan ID job-nya. Kemudian ID process. Jadi, kita tahu PID-nya. Kebakil 68289. Nah, udah di-enter lagi. Terminated. Oke, terus contoh lagi untuk stop. Jadi, stop itu untuk menghentikan proses sementara. Kita bisa lanjutkan lagi. Oke, ini saya pakai proses slip lagi nih. Untuk mengecek proses di background pakai jobs nih. Lagi running dia. Terus, untuk menghentikan sementara pakai sinyal stop. stop. Kemudian PID-nya 8483. Saya cek di jobs lagi. Dia lagi stop. Berhenti sementara. Terus, untuk melanjutkan sinyalnya continue. Saya cek lagi pakai jobs. Dia running. Terus, untuk menghentikan sinyalnya terminate. atau, kalau nggak ada opsi, berarti defaultnya terminate. Terus, cek lagi di jobs. Ada, nggak ada yang jalan. Jadi, gitu. Kill untuk mengirim sinyal ke proses. Sinyal yang bisa dikirim, tinggal baca manualnya aja, banyak. Yang paling umum, itu interrupt. Ya, sama dengan terminate sih. Tapi, kalau terminate ini normal, interrupt ada masalah. Berarti return-nya nggak 0. Kemudian kill. Jadi, ini yang lebih apa ya? Lebih maksa. Kalau terminate itu kita ngirim sinyal terminate. Kemudian prosesnya menerima. Dia akan clean up dulu. Bersih-bersih. Jadi, file yang kebuka itu tutup dulu. Dan, kalau ada apa ya? Memorinya dibebaskan dulu dan seterusnya. Jadi, ada kesempatan untuk bersih-bersih sebelum tutup. Tapi, kalau yang main kill ini maksa nih. Jadi, langsung di hentikan prosesnya. Oke. Nah, ini kalau prosesnya punya proses child atau threat. Punya threat yang banyak, nanti threatnya akan jadi ini, orphan. Jadi, nggak punya orang tua. Kalau di langsung pakai kill. Nah, ini biasanya kalau sudah apa ya? Ya, solusi terakhir nih. Determinate nggak mau, yaudah di-kill. Terus, stop untuk menghentikan proses sementara. Nanti bisa dilanjutkan dengan continue. kemudian kalau kill itu berdasarkan pid, kalau pkill itu berdasarkan nama. Ya, gitu aja. Ininya sama. Jadi, pkill kemudian sinyal yang mau dikirim defaultnya terminate. Kemudian ini untuk membatasi user tertentu. Kemudian nama prosesnya. Nah, ini menu user ini nggak perlu kalau user biasa karena defaultnya dia akan cari proses yang milik user tersebut. Dia nggak akan nyari proses milik user yang lain. Oke, pmap itu menampilkan memory map. Jadi, yang kemarin kita belajar proses di memory itu ada segmen text, segmen data, segmen apalagi dss, hipstack, nah itu bisa dilihat pakai pmap ini. Proses map, proses yang sudah berjalan tentunya. Jadi, pakai pid. Oke, misalnya, apa ya? Ya, slip lagi lah. Slip 100, dia lagi jalan, kita mau lihat proses map-nya 8646. Nah, kayak gini. Itu segmen text, jadi read only, kemudian bisa di execute. Ini permission-nya. Jadi, segmen text ini berapa? 28 kilobyte. Ini pasti kelipatan 4 kilobyte, karena patch-nya di Linux itu satu page itu sama dengan 4 kilobyte. ya, memori RAM itu dibagi per page, nanti satu patch-nya itu 4 kilobyte untuk menyelesaikan pengalamatan. Paging sudah dapat belum? Kalau belum, ya, nanti deh. Jadi, kalau di Linux satu page sama dengan 4 kilobyte. Oke, kemudian slip di sini, yang ini read only, segmen data yang read only, terus ini segmen data yang read to write. Nah, ini untuk variable global. Kayaknya nggak ada, jadi cuma 4K gitu aja. Ini di sini kodenya nih, segmen text. Terus, yang di tengah ini library, ya, istilahnya kita nyebutnya dihip gitu. Untuk library yang dinamis. Ini ada lipsy, ini pasti nih. Pakai library C. Jadi, kalau kalian pakai gulang, itu nggak pakai lipsy. Kalau program yang biasa, yang lain itu pakai lipsy. Terus, LD untuk loader, nah, ini adanya dihip untuk library dan data yang lain. kemudian ini stack-nya. Ada di paling atas. Atasnya 7FF. Mulai dari sini, itu untuk stack. Nah, bisa kalian lihat, stack tiap proses itu terbatas. Cuma 136 kilobyte kalau di sini. Yang returasi. Jadi, kalau mau alokasi memory yang lebih besar, itu di hip, yang di tengah sini. Masih kosong nih. Jadi, sampai sini itu kosong ini kan lompat nih. Nah, 56, N7F. Lompatnya kosong banyak di sini. Di hip. Terus, yang paling atas lagi ini nggak tahu nih. Oke, itu proses mapping yang ada di RAM. Jadi, tiap proses nanti di-load ke RAM. Nggak semuanya di-load yang dibutuhkan saja. Itu yang kalau nanti di RAM itu pakai konsep paging. Jadi, satu page itu 4 kilobyte. Oke, itu untuk proses map. Kalau mau lihat proses map yang lain, silakan dicoba. Soundnya saya jalanin. Apa lagi ya? Coba saya punya apa sih? itu. Misalnya shell-nya ini 3916. Nah, coba kita lihat proses map-nya. Kita bisa tahu juga proses shell ini dia pakai library apa. Ini shell ukurannya segmen text-nya 1 mega. Lumayan kompleks ini program-nya. terus ini variable global di segmen data. Ada yang read-only, ada yang read-to-write. Kemudian anon kosong nih. Terus ada lib nss, nggak tahu buat apa, lib nsl, dan seterusnya. Oke, sama ini paling atas tag. Itu contohnya p-map untuk mengetahui proses memory map. Kemudian lsof untuk menampilkan daftar file yang sedang dibuka oleh proses. Jadi nilis open file kemudian minp proses id lsof ini. Oke, kalau nggak ada minp itu semuanya ditampilkan. Oke, misalnya saya jalanin proses atau yang tadi yang selnya 3916 balis open file proses selnya. Nah, nih. sebentar dari mana ya. Oke, dari sini aja nih. Yang dari sini itu kita bisa tahu yang 0 ini std input kemudian 1 ini std out std out-nya dari ke terminal juga std in dari terminal kemudian yang 2 ini std error yang defaultnya tiap proses punya ini 0 1 2 kemudian yang atas ini ada cwd current working directory informasi cwd kemudian ini rootnya root directory kemudian txt ini dia buka programnya program shell ini kan tadi program shell bash jadi dia buka file ini sebagai program ini ukurannya nih terus yang lain ini library yang dia buka jadi shell itu perlu library ini ada berapa nih ada sepuluhan lah oke kemudian setelah program dan library bawahnya adalah file yang biasa yang standar 0 1 2 kemudian kalau programnya buka file baru nanti id-nya 3 3u dan seterusnya untuk menampilkan list file yang dipakai oleh proses jadi bash itu pakai file ini yang dibuka yang ini aja ini yang file biasa nih yang lain itu standar in standar output standar error 255 ini apa ya nah ini saya kurang tahu 255 kemudian yang paling atas ini directory aja cwd dan root directory ini gunanya buat apa misalnya kita ingin tahu ada suatu proses kita ingin tahu proses itu pakai library apa saja bisa dicek pakai ini lsof jadi file mana saja yang dia buka oke kemudian lanjut nice nice ini untuk mengubah prioritas dari proses proses jadi untuk mengeceknya nanti pakai hotop bisa di kayak gini hotop milik saya aja nah ini yang nice nih defaultnya 0 kalau kita mau menambahkan nice nya berarti prioritas proses akan berkurang ini biasanya dipakai untuk proses background supaya proses background nya tetap berjalan tapi tidak terlalu mengganggu proses yang ada di foreground oke jadi sintaksnya ini nice kemudian ini kalau dari awal ya kita ingin menjalankan proses di background supaya prioritasnya lebih rendah enggak ganggu proses yang sudah ada atau proses yang di foreground itu prioritasnya kita turunkan nah prioritas turun itu berarti angkanya lebih tinggi jadi kebalikannya kalau nice nya minus 20 berarti prioritas tinggi kan defaultnya tadi 20 kalau min 20 jadi prioritasnya jadi 0 paling tinggi kemudian kalau nice nya kita set 19 berarti priority nya jadi 39 jadi priority itu 0 sampai 39 defaultnya 20 nilai priority bisa kita ubah dengan mengubah nilai nice nya oke terus kalau user biasa cuma bisa menambah nilai nice jadi cuma bisa menurunkan prioritas proses jadi nilai nice nya cuma bisa positif gak bisa negatif yang bisa negatif itu cuma super user yang melakukan semua proses yang kita jalankan defaultnya nice nya 0 jadi priority nya 20 itu defaultnya terus misalnya saya mau menjalankan suatu proses yang intensif memakai CPU nah supaya proses background ini tidak mengganggu proses yang lain prioritasnya diturunkan jadi nilai nice nya ditambah kayak gini nice kemudian saya jalankan suatu proses ya slip lagi lah slip di background nah kita lihat di hot top 9039 yang ini jadi untuk nice defaultnya nilainya 10 jadi prioritasnya adalah 20 tambah 10 jadi 30 yang ini nah ini prioritasnya lebih rendah jadi dia tidak mengganggu proses yang ada di foreground yang interaktif ke user oke terus untuk mengubah nilainya bisa pakai re-nice toni saya kill dulu aja oke kita coba lagi misalnya untuk nge-set selain selain nilai 10 itu pakai opsi min-end kemudian nilai nice-nya lalu selain 10 min-end misalnya 5 atau paling tinggi 19 terus nama prosesnya cek di hot top nah ini tadi nice-nya 19 jadi priority-nya 39 yang paling rendah prioritasnya oke terus coba saya yang negatif slip 200 nice-nya min-end min 10 nah ini gak bisa permission denied karena yang bisa menaikkan prioritas yaitu dengan nilai nice negatif itu hanya super user oke meskipun error tapi prosesnya tetap jalan 9062 cuma nilai nice-nya default-nya coba kita lihat 9062 nih jadi nilai nice-nya default-nya tetap jalan nilai 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 kemudian untuk mengubah yang sudah berjalan pakai re-nice jadi re-nice kemudian min-n ini opsional bisa langsung angkanya nilai nice yang baru kemudian pid oke kita coba re-nice yang tadi 9062 kan nilai nice-nya masih 0 min-n saya ubah ke 5 misalnya pid 9062 ada keterangan old priority 0 new priority 5 terus oke ini yang tadi slip 100 sudah selesai ada informasi ini udah done dia jalan di background kemudian saya ubah lagi jadi 15 misalnya old-nya 5 new-nya 15 nilai nice-nya kita cek di hot sekarang 15 terus kalau tapi gimana ya kalau menurunkan kita coba ya seingat saya nggak bisa jadi yang sekarang 15 kita turunkan lagi jadi 5 misalnya nah permission dinaik jadi cuma bisa menambah dari 0 ke 5 bisa 5 ke 15 bisa tapi 15 ke 5 nggak bisa jadi user biasa tidak bisa menurunkan prioritas itu re-nice oke ada pertanyaan dulu untuk prioritas atau perintah yang sebelumnya jadi jadi prioritas untuk proses biasa itu 0 sampai 39 bisa dicek di hot ini prioritas ini nilainya 0 sampai 39 prioritas paling tinggi 0 paling rendah 39 terus defaultnya adalah 20 untuk mengubah priority ini kita pakai nilai nice nilai nice itu ya di tengah-tengah nih defaultnya 0 kemudian bisa kita tambah gitu untuk mengurangi prioritas atau ya bisa kita tambah aja kalau user biasa cuma bisa menambah nilai nice jadi prioritasnya berkurang ini untuk proses background biasanya supaya tetap berjalan tapi tidak mengganggu proses yang lain jadi gilirannya paling akhir kalau di penjatuhan oke oke lanjut time ini untuk menjalankan program terus menampilkan waktu CPU read time ini kemudian misalnya sleep lagi 3 detik oke ya real time ini waktu realnya wall clock jadi waktu di jam dinding ini jadi dia prosesnya berjalan 3 detik kemudian user time ini waktu proses di user space kemudian shift ini waktu proses di kernel space nah sebenarnya dia cuma butuh 0,01 aja waktu CPU ini waktu CPU kalau di total cuma karena proses sleep ini kan dia cuma waiting aja kan real time nya 3 detik karena dia cuma waiting aja jadi kita set 3 detik yaudah dia 3 detik plus 0,01 ini yang dari waktu user time apalagi yang gampang ya time misalnya kita pengen melakukan pencarian loket stdio data berapa lama sih untuk pencarian bisa pakai time 0,9 biasanya ditambah aja nih waktu user plus waktu kernel ini CPU time yang dipakai oke kecuali program tertentu yang memang fungsinya untuk menunggu kayak sleep ini dia nunggu aja gak ngabak-ngabain oke to time lanjut time out ini untuk membatasi waktu program jadi time out kemudian durasinya berapa detik baru perintahnya biasanya dipakai di grader misalnya submit kemudian kita mau jalankan kan kita gak tahu nih program dari mahasiswa ini bener atau enggak kalau programnya salah kan dia bisa looping infinit jadi kasih time out time out misalnya 1 detik kan gitu kan biasanya terus nama programnya sleep 100 misalnya nah kalau udah time out 1 detik ya udah programnya akan berhenti walaupun kita mintanya 100 detik tapi kita set time out nya cuma 1 detik oke ini untuk misalnya kita mau menjalankan suatu program yang kita tidak tahu berhentinya sampai kapan tapi kita dibatasi waktu atau ditunggu oleh user yang lain jadi pakai time out time out kita set durasinya kemudian perintahnya oke yang lain bisa kita set PR limit proses limit untuk membatasi resource jadi PR limit mint atau min s dan seterusnya kalau yang mint disini waktu CPU kalau yang time out yang tadi waktu jam jam dinding jadi waktu real kalau ini waktu CPU kalau misalnya sleep 100 timenya 1 detik itu masih lawang banget karena dia cuma butuh waktu CPU yang sedikit oke jadi mint kemudian waktunya dalam detik kemudian bisa kita batasi stacknya dari awal jadi ukuran stack kita bisa modif kemudian ukuran virtual memory bisa dimodif juga kemudian bisa di set jumlah file yang bisa dibuka oke misalnya di mana ya ya di grader juga kita bisa limit itu waktu CPU dan stack ukuran stacknya dan yang lain baru jalankan perintahnya ini untuk program yang kita tidak tahu programnya benar atau tidak oke ini tadi kartun buat skill jadi kalau kita langsung pakai kill ini apa sih ya saya lupakan oke jadi ini Bob dia proses 1431 kemudian dia punya thread jadi share memory kemudian kalau dikirim sinyal terminate nah dia bisa say goodbye dulu jadi persiapan dulu dia mau berhenti sudah jadi selesai sebelum di terminate kalau si kill langsung aja jadi ini ada proses 1671 di kill yaudah dia langsung mati walaupun masih punya anak atau thread yang lain yang di bawahnya jadi yang lain jadi orphan apa lagi ini tadi penjelasan user space kernel space yang di program time tadi time karena ada penjelasan user sama sistem kalau user berarti waktu yang waktu prosesnya berjalan di user space ini terus kalau sistem waktu prosesnya berjalan di kernel space ini waktu CPU yang dipakai bukan waktu sebenarnya jadi waktu CPU yang dipakai oke sampai sini ada pertanyaan dulu untuk time sama timeout PR limit untuk membatasi resource kalau time untuk benchmark untuk melihat proses saya misalnya itu jalannya berapa detik bisa untuk benchmark oke kalau gak ada lanjut ke job oke jadi job ini kumpulan proses yang berjalan dalam satu shell jadi kita mau multitasking dalam satu shell kita bisa pakai comment kemudian ampersand untuk menjalankan proses di background seperti tadi saya contohkan saya mau jalanin slip kalau di foreground kayak gini biasa slip status karena di foreground itu promptnya gak balik jadi saya gak bisa masukin perintah yang lain enggak respon karena masih menjalankan troses slip ini saya ctrl c aja nah kalau mau menjalankan di background itu pakai paling belakang tambah ampersen ini jadi jalan di background jalan di background dia kita bisa cek pakai hatop nah ini proses slip ini jalan atau bisa juga pakai perintah jobs nah ini untuk mengecek task yang sedang berjalan di shell ini ini lagi running jobs nomor 1 kemudian ya tadi kalau biasa berarti jalan di foreground kalau pakai ampersen berarti jalan di background terus yang jalan di foreground bisa kita terminate pakai ctrl c tadi untuk ngirim sinyal interrupt nanti dia terminate atau bisa kita stop sementara pakai ctrl z stop sementara kemudian kalau di stop bisa kita jalankan lagi pakai perintah fg untuk jalan di foreground atau bg untuk jalan di background atau dihentikan pakai kill kill pid nya yang jalan di background juga bisa di kill juga oke tapi kalau di background gak bisa kirim sinyal langsung ya kalau ctrl c ctrl z ini cuma bisa di perintah yang jalan di foreground karena kita lagi menjalankan perintah itu kita bisa mengirim sinyal langsung dari terminal oke jadi tadi contohnya slip 100 ini bisa di terminate ctrl dan silang lagi slip 100 ctrl c terminate slip 100 kalau mau kita hentikan sementara ctrl z statusnya nanti stop mau kita lanjutkan lagi bisa pakai fg nanti lanjut di foreground fg kemudian nomor job nya ini nomor 1 1 jadi persen 1 ini ada informasi yang sedang di foreground nama prosesnya apa nah karena di foreground ya nggak bisa kita apa-apain nggak bisa kita masukin perintah baru nah misalnya saya stop lagi ctrl z stop terus mau saya jalankan di background pakai perintah bg kemudian nomor job nya nomor job ini opsional kalau cuma ada satu prosesnya dari job nya nih jadi opsional bg gini aja bisa nih cuma untuk belajar kita pakai nomor job nya nomor job persen kemudian nomor satu karena yang mau kita jalankan di background yang nomor satu nanti ini bisa banyak jadi yang job nomor satu jalan lagi di background ada ampersen nya tandanya kita cek di jobs terus skill sama juga untuk menghentikan job nomor satu kill job nomor satu gak ada lagi jadi kill bisa pakai pid bisa pakai nomor job lebih gampang pakai nomor job karena kita gak usah ngecek pid proses itu oke itu yang konsep job di shell jadi kita bisa menjalankan banyak perintah dalam satu shell ini proses background udah jobs untuk menampilkan daftar job yang sedang aktif foreground untuk menjalankan lagi job yang sedang di stop ke foreground jalan di foreground dg untuk menjalankan di background oke terus ini ada add untuk menjadwalkan job untuk menjalankan suatu perintah pada jadwal tertentu jadi add kemudian ini jamnya terus kalau mau tanggalnya besok atau rusak atau kapan ini bisa ditambahkan tanggalnya nah cuma ini harus di install service add di server sekarang jam 16.34 tidak ada ya nah untuk menjalankan proses terjadwal bisa pakai crown crown itu ya terjadwal tiap hari atau tiap pekan atau tiap bulan tapi kalau untuk sesekali bisa pakai add jadi ini sesekali aja sekali di add sekarang jam 16.35 16.37 nah kayak gini terus ada prompt add kita ketikan perintah yang mau kita jalankan misalnya echo hello kayak kayak biasa untuk selesainya ctrl B di job 1 nanti jalan 16.37 tungguin aja ini sepertinya kalau job kayak gini sama dengan di crown juga itu outputnya ada di email jadi nanti outputnya akan di email jadi cek emailnya jam 16.37 kalau di saya kalau yang periodik pakai crown kalau add ini cuma sesekali jadi cuma sekali aja pada jam ini aja jalankan ini tapi kalau mau secara periodik perhari atau perpekan pakai crown untuk ngeditnya crown tab min e nah kayak gini udah jadi ketahuan deh ini crown tab saya ini kenapa pakai via nah ini jamnya 10 itu menit terus 06 12 18 ini jamnya terus ini hari terus saya lupa nih sintaksnya pokoknya tiap hari kemudian tiap pekan tiap bulan kalau gak salah pada jam jam 0.10 6.10 12.10 ini jamnya 18.10 ini tiap 6 jam sekali jalannya akan login ke IPB ini untuk login ke IPB pakai terminal kayak gini ini supaya bisa update OSnya nih kalau gak pakai login ke internet IPB gak bisa akses keluar kemudian ini lagi tiap reboot jalankan file browser contohnya jadi ini ada 3 baris kemudian ini gak tau nih dulu buat apa ya oke itu contoh frontabnya escape 2 B Cuma sekarang pakai VI ya biasanya pakai nano ini oke terus untuk nge-list crown tab min L ini kalau ingin menjalankan suatu proses secara periodik pakai crown oke saya cek di email ini yang kayak gini ini crown dari crown outputnya outputnya akan di email tapi yang ini kan tugas-tugas kemarin belum saya cek hello world tadi ada gak banyak email saya gak bisa ngecek oke itu jadi yang crown sama AT itu kalau proses yang kita jalankan ada outputnya maka outputnya akan dikirim ke email intinya jadi gak akan di terminal sini outputnya di email oke itu aja untuk materinya di belakang ada latihan silahkan dikerjakan untuk latihan kemudian untuk usb ini kisih-kisihnya nih perintah yang keluar yang ini aja oke ada pertanyaan untuk job sebelum mencontohkan yang banyak ya silahkan kalau ada pertanyaan ya itu yang tadi itu latihan USP tugas juga atau bukan latihan aja kalau ada kesulitan besok pekan depan tanyain oke jadi nanti USP kayak gitu Pak soal-soalnya iya jadi satu baris pertanyaan terus jawabannya satu baris aja soalnya sebanyak ini Pak iya sedikit kali segitu apa sih berarti sekitar 20 lah 25 ya materi selanjutnya setelah ini nggak masuk USP nggak materi selanjutnya nggak masuk USP bisa kita pakai untuk pengenalan shell scripting sama ini latihan uas materi kuliah oke siap Pak makasih Pak iya oke saya contohkan bentar ya ini tadi saya menjalankan banyak proses terus saya cek jobsnya nah kayak gini running semua terus mau saya apa ya stop stop pakai apa ya kalau proses background itu pakai kill aja kalau yang proses foreground kan pakai ctrl z kalau stop proses background pakai kill kirim sinyal stop ke job nomor satu misalnya nah kayak gini cek lagi di jobs oke terus misalnya saya buka manual nah ini kan di foreground untuk stop pakai ctrl z lagi jobsnya gitu terus kalau mau balik lagi ke manual FG jadi FG kemudian nomor job kita mau balik lagi ke manual FG nomor job nomor 5 nah yang nomor job ini opsional kalau tidak ada nomornya berarti defaultnya adalah yang terakhir tahunnya yang terakhir yang mana yang plus ini plus itu yang terakhir job yang di jalankan atau yang di modif gitu lah jadi plus sama minus ini plus ini yang terakhir minus ini yang terakhir kedua tadi kan saya ngedit yang slip status statusnya jadi stop FG balik lagi ke tadi manual nah karena dia tadi kan di stop sementara halamannya masih nyimpen tadi saya buka halaman ini oke terus quit berarti queue check lagi jobsnya udah gak ada yang manual tadi oke itu untuk jobs kemudian yang lain ada multiplexer timax ini ini tambahan ya timax terminal multiplexer kayak gini nanti tampilannya kita bisa bikin beberapa window disini bikinnya pakai ctrl B kemudian percent gini kalau mau secara vertikal percent atau ctrl B kemudian petik 2 kalau mau secara horizontal nah kita bisa sini monitoring ctrl B atas sini apalagi ya buka manual keren-kerenan aja sih ini layarnya kurang gede nah ini edit saya punya file apa as 021 user ini contoh aja nih untuk timax terminal multiplexer shortcutnya pakai ctrl B nanti dicari aja di manual ctrl B kemudian detach deh nah oke itu timax kalau yang mau nyoba silahkan dicari sendiri cara pakenya untuk bikin window di shell jadi kita bisa multitasking berbasiskan window oke dari materi sampai sini saja ini kisih-kisihnya kemudian ini aturan tahun 2 tahun yang lalu open book ya silahkan buka apa saja jangan kerjasama terus tapi latihan juga percuma kalian searching googling saat ujian karena ini harus latihan juga oke itu saja dari saya untuk hari ini sebelum saya tutup ada pertanyaan lagi tempat tadi yang tim itu gimana cara multi window nya t-max saya juga ini tidak terlalu hafal mana 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 nah nih yang sering saya pakai ini ctrl B jadi ctrl B kemudian lepas semuanya kemudian persen ini untuk split secara horizontal horizontal vertical jadi nanti saya contohin ya ctrl max kayak gini kan kemudian untuk split kanan kiri kan persen kan lubangnya itu nolnya di kanan kiri jadi ctrl B lepas kemudian persen nah gini untuk pindahnya ctrl B kemudian panah kanan panah kiri pindah ke kanan ke kiri terus untuk membuat yang atas bawah ctrl B petik 2 yang ini split vertikal ctrl B petik 2 terus untuk close tinggal close shellnya aja sih otomatis dia akan nge-close ini ctrl B x ctrl B petik 2 jadi 4 kayak gini untuk close ya apa ya untuk closing lock out atau ctrl B lock out nah ini mati sendiri dia stop out oke itu untuk makanya terus untuk keluar dari sini ya keluar aja dari semua shellnya ctrl D ctrl D keluar dari Tmax ini biasanya saya pakai untuk menjalankan proses di background kemudian saya tinggal jadi pakai Tmax ini soalnya kalau lock out dari shellnya lock out dari kalau ini kan pakai RStudio nggak masalah bisa lanjut lagi kalau pakai SSH lock out dari SSH itu semua proses akan dihentikan yang kita buka pakai SSH itu kalau di RStudio nggak masalah kita jalankan di shell RStudio itu masih tetap jalan walaupun prosesnya udah lama itu masih tetap jalan cuma kalau nggak ada RStudio nya pakai SSH biasa saya jalanin prosesnya pakai Tmax ini di dalamnya kemudian tinggal detach saja nah detach prosesnya tetap jalan untuk attach nya Tmax A nanti balik lagi ke proses yang tadi tapi kalau RStudio nggak perlu sih jadi ini kalau saya close terus balik lagi ya kembali seperti semula karena sudah tersimpan di R session nya satu nah ini sudah balik lagi terminal nya sama masih kesimpan sudah itu saja untuk Tmax ini tambahan saja kalau mau ngulik lebih jauh silahkan di telusuri sendiri ini oke sampai sini saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih banyak sama sama